Alhamdulillah, saya melaut sudah sekitar 40 tahun lebih. Kalau melaut tergantung musimnya, kadang-kadang berangkat malam, kadang-kadang berangkat siang. Sebelum saya melaut, saya persiapkan seperti alat makan, peralatan melaut, jaring, segala macam lah. Saya setelah lengkap peralatan, saya mendorong perahu dengan teman-teman untuk persiapan melaut. Dalam perjalanan saya menebar jaring, saya kadang-kadang melewati gelombang yang tinggi dan angin yang kencang. Alhamdulillah, saya teruskan api karena di hati saya mau mendapatkan ikan banyak yang mimpah. Alhamdulillah, kehidupan saya sejak saya menjadi nelayan, sekarang Alhamdulillah sudah ada kemajuan di hidup saya. Bisa ketawa lepetar. Penghasilan sekarang agak lumayan. Dulu saya sebelum tinggal di rumah khusus, saya tinggal di rumah anak. Dulu kan sempat tinggal saya, itu kan cuma satu kamar, sedangkan keluarga saya kan banyak. Sekarang Alhamdulillah sudah ada bantuan rumah dari Kepemerintahan Bapak Jokowi dan PUPR. Rumah yang pokok, rumah yang layak pakai, rumah yang rapi. Wah, sekarang sudah pakai cork, itu tembok, gentingnya bagus, dan kamarnya dua kamar, Pak. Ada lokasi jalan yang muter-muter ke sana ke sini. Saya menerima rumah tersebut dengan cuma-cuma tidak ditunjuk biaya sebesar ku. Alhamdulillah saya tidak ada punggungan sama sekali, apalagi harus bayar atau target. Saya lebih senang tinggal di rumah khusus yang sekarang, daripada rumah yang dulu, jauh ke laut, sekarang sudah dekat ke laut. Saya sudah tidak memikirkan biaya renovasi rumah, rumah saya sudah bagus berkat pemberian dari Kementerian PUPR. Saya Ono Mugiono, umur saya 43 tahun, harapan saya ke depan seluruh nelayan Indonesia bisa mendapatkan perumahan seperti saya. Saya Wahidin, umur 48 tahun, dengan harapan saya seluruh nelayan Indonesia jangan berkecil hati, terus semangat melaut karena masih lelaut Indonesia sangat melimpang.